Lagi dengan kejadian Vina, katanya. Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki telah selesai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, malam. Kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, Bana mengungkapkan, kliennya telah mencabut beberapa poin dalam berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan 2016 silam. Ada pun poin-poin dalam BAP yang dicabut oleh Liga yakni terkait dengan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Selanjutnya, kata Bana, Liga harus membuktikan kesaksiannya dengan 4 saksi lainnya yang akan dihadirkan nanti. Bana menjelaskan, keempat saksi yang akan dihadirkan, teman dari Liga. Sementara saat ini baru satu identitas saksi yang bisa dihadirkan. Selama beberapa jam diperiksa, kliennya dicecar 15 pertanyaan terkait kasus tersebut oleh Polda Jabar. Sementara itu, Liga Akbar mengaku, sudah mengenal korban Eki 4 bulan sebelum kejadian pembunuhan. Bahkan sudah dianggapnya sebagai saudara dekat. Meski sudah sangat dekat, menurut dia, Eki sosok yang tertutup untuk urusan pribadi. Liga lalu meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa segera tuntas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata anggota geng Eki Ripra juga turut menjadi tertuduh dalam kasus Vina Cirebon. Setidaknya ada tiga anggota geng Eki Ripra yang dituduh terlibat kasus Vina Cirebon. Bahkan satu dari tiga anggota geng Eki Ripra disebut sebagai anak bupati. Eki Ripra merupakan warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Rumahnya berjarak sekitar 450 meter dari lokasi kasus Vina di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon. Eki mengaku sedang nongkrong di malam kejadian kasus Vina, Sabtu 27 Agustus 2016. Eki Ripra mengaku satu kampung dengan Pegi Setiawan yang kini ditangkap polisi. Bukan hanya Pegi Setiawan, rupanya geng Eki Ripra juga turut dituduh terlibat dalam kasus Vina. Pertama adalah dirinya sendiri, Eki Rian Prayoga alias Eki Ripra alias Apung RP. Kedua yakni Eki Gyalola. Selain itu teman Eki, Prima Raisona juga ikut dituduh terlibat kasus Vina Cirebon. Terakhir adalah Zajuli yang dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Sejak 2016 Eki Ripra mengaku selalu di Cirebon. Ahmad Zajuli mengaku sama sekali tak berkaitan dengan kasus Vina. Prima Raisona juga meminta agar masyarakat tak termakan fitnah. Terakhir adalah Zajuli yang dituduh terlalu di Cirebon. Terakhir adalah Zajuli yang dituduh terlalu di Cirebon. Menegaku sembunyi saat mengetahui Eki dan Vina tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Eki Ripra mengaku mengetahui saat kejadian kasus Vina Cirebon. Bukannya kabur, Eki Ripra justru disuruh sembunyi. Nama Eki Rian Prayoga atau Eki Ripra atau Apung RP turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Eki Ripra dituduh sebagai Eki, sosok yang namanya disebut Linda saat kerasukan arwah Vina. Selain itu nama Eki Ripra semakin disorot setelah Saka Tatal merinci foto DPO kasus Vina yang ditunjukkan polisi. Kata Saka Tatal, sosok DPO kasus Vina yang ditunjukkan polisi memiliki piercing di telinga. Sementara itu teling Eki Ripra juga dipiercing pada bagian kirinya. Eki Ripra mengaku berada di rumah temannya di desa Kepompongan, Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pas kejadian ada di rumah lagi nongkrong sama teman, biasa anak muda, kata Eki. Ia mengaku mengetahui kejadian kasus Vina Cirebon. Tahunya dini hari, katanya. Eki mengatakan ia diberitahu oleh ibu temannya. Dia berkata saat itu mengetahui bahwa Eki dan Vina mengalami kecelakaan di flyover Talun. Oleh orang tua temannya itu, Eki Ripra dan kawan-kawan lantas disuruh sembunyi dan tak keluar rumah. Eki pun menurutinya, ia mengaku tak melihat jasad Eki dan Vina di flyover Talun. Eki Ripra juga membantah ciri DPO kasus Vina Cirebon cocok dengannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sosok Egi Ripra atau Apung Erpe yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pemilik nama asli Egi Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok pegi atau perong oleh warganet. Egi mengaku mendapat banyak ancaman hingga ancaman pembunuhan karena tuduhan tersebut dari warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Egi Ripra rupanya berprofesi sebagai kuli bangunan. Buruh bangunan, kata Egi Ripra alias Apung Erpe. Rumah Egi Ripra juga tak jauh dari lokasi kasus Vina Cirebon. Egi mengaku tinggal di RW 11 RT3, Desa Kepongpongan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Egi Ripra mengaku pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016, sedang berada di rumah temannya. Sengit saya nongkrong di rumah teman saya, di daerah desa Kepongpongan RW 11 RT3, kata Egi Ripra. Kepolda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Viagus memilih diam saat ditanya soal perkembangan kasus pembunuhan Vina. Momen itu terjadi saat Tribun Jawa Barat mencoba mengonfirmasi kepada Ahmad Viagus pada selasa 4 Juni 2024. Saat itu Ahmad Viagus sedang menghadiri kegiatan KSAD di Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat. Ia baru saja selesai dari landasan helikopter mengantar KSAD Jenderal TNI Maruli melakukan kegiatan. Lantas para wartawan mencecar Ahmad Viagus soal penanganan kasus Vina. Namun, orang media tak mendapat satu pernyataan soal kasus Vina dari Ahmad Viagus. Sebaliknya, seorang pria mencoba menghalangi wartawan dan meminta agar tidak melakukan wawancara. Pria tersebut melarang melakukan wawancara lantaran jalan menanjak hingga nafas terengah-engah. Wartawan pun diminta menjauh dari Kapolda Jawa Barat. Sementara hingga saat ini, Polda Jawa Barat belum memberikan keterangan terbaru soal perkembangan kasus Vina. Terakhir, Polda Jawa Barat melakukan konferensi BERS terkait penangkapan dan penetapan Pegi Setiawan alias Berong sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!